Video sejumlah aparat kepolisian menghadang mobil yang dikendarai istri inspektur polisi 2, Rodi Soik, viral di media sosial. Dalam video tersebut, sejumlah polisi meminta istri Rodi untuk menepi dan menghentikan mobilnya. Kemudian keduanya terlibat cek cok karena istri ibadah Rodi Soik, Waylinda Wonlele, merasa mobilnya diperhentikan dengan paksa. Waylinda juga sempat menanyakan alasan polisi menghentikan mobilnya. Namun aparat polisi itu justru berupaya merebut kunci mobil yang masih terpasang untuk mematikan mobil tersebut. Setelah beradu mulut, polisi beralasan pihaknya tengah melakukan pengecekan dengan memeriksa kelengkapan surat izin mengemudi dan surat kedaraan. Kemudian polisi itu memaksa Waylinda menunjukkan surat-suratnya. Setelah pengecekan selesai dengan diwarnai adu mulut, mobil Waylinda dibiarkan melanjutkan perjalanan kembali. Peristiwa itu terjadi pada selasa 22 Oktober 2024 di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di sisi lain, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Pol DNTT, Kombes Pol Robert Anthony Sormin menyebut, anggotanya tengah melakukan pengumpulan bahan keterangan atau pull bucket. Pasalnya pihaknya mendapat informasi bahwa iblah Rudi Soik berencana meninggalkan wilayah hukum NTT. Sormin pun mengaku pihaknya tengah mencari landasan hukum untuk menangkap Rudi Soik. Sebelumnya, Rudi Soik dipecat dari Polri usai membonggar mafia BBM di kota Kupang, NTT. Rudi merupakan anggota polisi yang getol dalam mengungkap sejumlah kasus, terutama kasus tindak bidana perdagangan orang. Terima kasih telah menonton!